Halo salam just talk kita kembali membahas hanya satu match yaitu preview semifinal hari ini satu match dan besok satu match juga preview semifinal yang yang layak dua tim yang sangat layak untuk masuk final beda dengan tim sebelahnya tapi kedua tim ini sudah membuktikan bahwa mereka bisa bermain atraktif dan semoga menjadi pertandingan menarik tapi sebelum kesana gua ajak kalian dulu untuk gabung di fluid panjang fluid panjang itu akun baru ada prediksi bola ada berita bola macem-macem ini berita tapi punya nilai tambahnya banyak berita yang anti mainstream dan mereka lagi bagi-bagi banyak hadiah PS5 handphone TV dan lain-lain silahkan klik link di deskripsi dan gabung di grup telegram mereka untuk mendapatkan hadiah tersebut kita masuk ke tim Itali dan Spanyol gua bahas line up nya dulu ya bahas line up nya Itali nah Itali ini kan tidak ada pemain bener-bener bintang bermain asetim maka dari itu selalu 11 yang diturunkan sekali-sekali ada perubahan kayak si si Locatelli diganti Ferrati pada Sadiavid terus disayap kanan Berardi sekarang diganti Kiesa terakhir diganti Kiesa yang parah untuk gua itu Spinasola 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 ini sudah klop dengan dengan Ferrati maupun dengan insinnya nah sementara harus diganti Emerson ya jujur gua enggak sering nonton Emerson main bahkan di Chelsea pun dia jarang main jadi gua nggak bisa nilai apakah dia bagus atau tidak Hai dalam sedikit pertandingan yang gua lihat dia bermain dia punya fisik kuat dan dia punya speed lumayan masih enggak terlalu tua umurnya udah mateng emm serangannya juga Oke not bad tapi apakah dia bisa mencapai levelnya Spinasola ya kita harus lihat enggak ada yang bisa prediksi itu sementara di tengah depan enggak ada masalah semua apa kayaknya enggak dirubah dan di kanan depan either berada di main atau kiesa kalau gue akan turunkan kiesa Kenapa karena Spanyol bermain Highline dan ruang banyak sekali ruang 30 meter 30-40 meter itu bisa dimanfaatkan atau 20-30 meter di depan keeper itu bisa dimanfaatkan dengan speednya kiesa di samping itu kiesa bekerja keras dan dia bisa catak gol hanya kerjasamanya dengan barela itu harus lebih smooth lagi untuk bisa mengalahkan Spanyol Oke kita ke line up Spanyol Spanyol bermain dengan Unai Simon yang percaya dirinya pelan-pelan meningkat apalagi setelah adu penalti Aspi di di kanan Alba di kiri kalau gue bilang better Alba bukan Gaya karena Abba lebih punya serangan di sayap kiri Laporte dan lebih baik dengan Garcia bukan Pau Torres karena secara organisasi nampaknya Laporte lebih bisa bermain lebih baguslah di belakangnya dengan Eri Garcia terutama dari sisi apa ya bekerja sama nah di tengah enggak ada perubahan Pedri Busquette Oke gue prefer dengan 4-3 gue prefer bermain dengan 2-2 DM ya sebenarnya satu box-to-box yaitu Busquette dan Tiago karena kenapa 2 DM karena serangan Itali itu tidak dengan crossing 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 lebih membangun dari bawah bermain very direct dan mungkin 2 DM better daripada dengan satu DM hanya Busquette kita tahu Busquette kelemahnya dan kelebihannya walaupun Busquette seringkali menjadi man of the match ya selama turnamen bukan salah satu pemain terbaik lah sementara Koke kalau seandainya si Tiago yang main dengan Busquette Pedri bisa bermain di belakang Morata menjadi 4-2-3-1 nya menjadi nomor 10 yang bisa menutupin space yang ditinggalkan oleh Morata nah sementara si Olmo sama Ferran Torres atau Sarabia dengan Ferran Torres bisa lebih masuk ke dalam membuat space untuk Alba dan Aspi ke depan tapi itu kalau gue kalau si Enrique kan kemungkinan besar ya tetap menurunkan Koke dan Pedri sehingga Pedri hanya stuck di saya di area kiri Koke di area kanan di depan Sarabia masih cederah jadi nggak tahu masih doubtful disini gue lagi lihat line up nya masih doubtful apakah bisa bermain atau tidak kita nggak tahu tapi Sarabia jauh banget dengan Olmo ya kalau kita lihat match terakhir itu pas seri sampai adu penalti Olmo itu bener-bener di babak kedua masuk dari awal nggak kelihatan sama sekali semua serangan di sayap kiri hampir semua itu mati berjalan kalau ada Abah dan gue nggak ngerti ya Olmo ini kayaknya pengen menunjukkan diri kepada klub-klub bahwa dia hebat padahal dia nggak hebat sama sekali maka dari itu dia sering main di Olmo dia di Red Bull juga nggak selalu konsisten sering juga jadi cadangan sementara Morata pacarnya Enrique pasti bermain gue tidak bilang Moreno lebih bagus ya dan kemarin diberi kesempatan nggak begitu kelihatan juga tapi tetap at least lebih berbahaya dengan syuting-syutingannya walaupun at least ada syuting anak Morata sama sekali nggak jadi dari sisi itu pun gua akan memberi kesempatan atau kepercayaan kepada Moreno bukan Morata Ferran Torres perlah-lahan sudah meningkat permainannya sudah lumayan oke jadi kalau Sane Ferran Torres Dani Olmo dengan Pedri lebih 4-2-3-1 lebih masuk ke dalam there is more space untuk lakukan seserangan nah pertanyaan berikutnya kan adalah perbedaan antara kedua tim ini apa kalau Spanyol gue lihat yang penting ball possession nggak ada salahnya cuman yang jadi masalah mereka mengeliminir satu peluang untuk bisa cetak gol yaitu yang namanya counter attack jadi gue nggak tahu apakah pemain ini nggak bisa melakukan transisi cepat atau memang strategi dari Enrique untuk melakukan ball possession berapa kali gue lihat mereka mendapatkan counter attack tapi terumat terutama dari sayap they hold the ball mereka tahan bola sampai lawannya balik baru mereka membangun serangan lagi that's okay ini pilihan cuman sayang sekali aja kalau counter attack ini kurang dimanfaatkan karena counter attack dalam turnamen kayak gini salah satu senjata yang lebih bisa dimanfaatkan Spanyol mainnya lebih ball possession kiri kanan kiri kanan kiri kanan berusaha untuk merusak defense lawan geser 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 kalau dalam bahasa benar namanya artinya hancurkan stamina mereka di babak pertama baru di babak kedua mereka akan stamina nya menurun pada saat mereka geser ada ruang untuk bisa dimanfaatkan untuk true pass oke itu so far Spanyol selalu bermain dunia selalu menguasai ball possession ya tujuannya itu tapi kita juga lihat di match terakhir bahkan lawan 10 orang swiss bermain dengan 10 orang setelah syakiri walaupun setelah syakiri catagol mereka gak ada shot lagi bermain dengan 10 orang sirkulasi bola ini lambat lambatnya dari mana dari laporte laporte tiap justru kan dia berada di sentral dia harus ngatur dari belakang bola itu kemana dengan cepat karena kalau lambat dan itu laporte apa namanya dia ke depan dia ngeliat kiri kanan dulu sambil ngopi baru dia passing gak ada gunanya lu tidak akan merusak defense lawan seperti itu terbukti lawan swiss sampai adu penalti padahal gak perlu sama sekali kalau mereka bermain lebih cepat lagi jadi Spanyol pun memiliki banyak kekurangan tapi kalau mereka lagi on fire dengan kombinasi 3 orang itu semua defense gampang sekali dirobek kalau mau ratanya lagi on fire gak ada masalah tapi kalau bapuk susah nah ini yang jadi masalah dengan Spanyol belakang cukup bagus depan bagus position bagus create chances bagus wingernya lumayan tapi finishingnya ini gak ada nah finishing ini susah sekali ini yang dibutuhkan kalau seandainya mereka punya finishing besok lawan Itali ini akan jadi pertandingan yang yang sangat suruh dan memperbesar peluang mereka lolos sementara Itali bermain lebih direct dapat counter they go for counter mereka apalagi kalau insinya turun imobilnya balik sorry bergantian posisi itu sangat sulit untuk diprediksi sekarang tergantung performa dari Emerson tadi kita sudah bahas dan imobil itu gak boleh egois kemarin itu egoisnya minta ampun pas lawan Belgia asli egoisnya gak ketolongan maka dari itu gue bilang dia harus berubah it doesn't matter siapa yang cetak goal yang penting goal dan Spanyol ini selalu bermain highline jadi ini juga ada ruang untuk bisa dimanfaatkan oleh Daniel Olmo ataupun oh sorry oleh Kiesa oleh Kiesa dan Insinnya ya bisa juga terutama Kiesa kalau itu bisa dimanfaatkan gak menutup kemungkinan mereka bisa curi goal dari counter attack secara overall dengan kekurangan dan kelebihan dari itu gue tetap bilang Itali lebih diunggulkan sedikit entah mereka lolos atau enggak namanya pertandingan di semifinal itu pasti tergantung cuman semoga menjadi pertandingan seru untuk penonton netral kayak gue oke see you tomorrow thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati